Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, semangat pagi anda hebat kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walau belajar dari rumah Hari ini kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar bersama ibu Perkenalkan, nama ibu Ninin Eka Yuliar Ningsi, biasa dipanggil ibu Ninin Sehari-hari ibu mengajar di SDN Jambangan 1, Surabaya Anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa supaya langkah kita dalam belajar dimudahkan oleh Allah Dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, sudah siap menerima materi dari ibu Ninin, anak-anak? Belajar tentang apa sih hari ini kita? Hari ini kita akan belajar tema 6, sub tema 3 mengenai aktivitas manusia dalam pembangunan Kalian bisa sambil melihat buku tema kalian halaman 155 sampai dengan 175 Tujuan pembelajaran hari ini Siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah Dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia Serta, nanti anak-anak mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat Nah, perhatikan gambar di samping Kegiatan apa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Iya, ada gambar orang membatik Ada kegiatan memahat patung Nelayan mencari ikan, kemudian ada petani sedang berada di sawah Apakah tujuan kegiatan tersebut? Anak-anak, kegiatan-kegiatan tersebut memiliki tujuan Utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan Nah, bagaimanakah pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Anak-anak, kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi Nah, apa sih itu pembangunan? Masih ingat, anak-anak? Ada yang masih ingat pembangunan itu apa? Ya, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi Untuk apa? Untuk membangun bangsa dan negara menjadi negara yang maju tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan yang sudah ada Bagaimana sih peran masyarakat terhadap lingkungan sosial, budaya? Anak-anak, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya Nah, bentuk-bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan Kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupan Seperti masyarakat Jawa, contohnya melakukan tradisi selapan Tradisi selapan ini dilakukan setelah 35 kelahiran bayi Ya, ada tradisi tedraksiten atau tradisi turun tanah Biasanya dilakukan pada bayi yang sudah berusia 7-8 bulan Ada juga contoh tradisi kematian Di sini pun berikan contoh tradisi Naben yang terjadi di Bali Nah, selain itu masyarakat Indonesia menghargai warisan budaya Dengan mengunjungi tempat wisata adat Untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat Nah, anak-anak, tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa adat menjadi desa yang dikelola Dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat setempat Desa adat tersebut diantaranya ada desa adat Bena dari Nusa Tenggara Timur Kemudian ada desa adat Wai Repo juga dari Nusa Tenggara Timur Desa adat Sade di Lombok Ada desa adat apalagi ya Ada desa adat Kampung Naga dari Tasik Malaya Ada yang tahu Tasik Malaya di mana? Iya, Tasik Malaya di Jawa Barat Kemudian ada tradisi desa adat Pariangan di Sumatera Barat Kemudian desa adat Trunyan di Bali Nah, anak-anak masyarakat juga berperan dalam memperkenalkan ke masyarakat luas Untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya Seperti desa adat Osing yang ada di Banyuwangi Diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi Kehidupan masyarakat Melayu di desa Gantong, Belitung Diperkenalkan melalui novel oleh Andrea Herata Tahu novelnya berjudul apa? Novelnya berjudul Laskar Pelangi Dan novel ini sudah pernah difilmkan anak-anak Nah, sekarang perhatikan ada pada gambar tersebut ada siapa? Ya betul, Siti dan Melangi Kalian sudah mengenalnya dari kelas 1 ya Nah, apa yang mereka lakukan? Anak-anak Siti dan Melangi sedang memperingati hari batik Taukah kalian hari batik diperingati pada tanggal berapa? Ya, hari batik diperingati pada tanggal 2 Oktober Dimulai pada tahun 2009 setelah UNESCO BBB menetapkan batik sebagai warisan budaya Nah, coba perhatikan gambar itu anak-anak Siti mengenakan baju batik dari mana? Siti mengenakan baju batik dari Solo Siti yang memakai jilpap ya Kemudian Lani memakai baju batik dari Pekalongan Bagaimana motifnya? Sama? Berbeda ya anak-anak ya? Nah, anak-anak Keunikan suatu daerah dan masyarakat menjadi modal utama Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Di sini ada sebuah artikel dari media elektronik Kalian bisa melihat dalam buku tema kalian Tentang peracin bati osing Nah, apakah isi artikel tersebut? Akan kita belajari setelah ini ya anak-anak ya Jangan kemana-mana Tetap belajar dari rumah bersama guruku Halo anak-anak hebat kata Surabaya Kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak Dari artikel peracin bati osing Dapat kita temukan informasi Yang pertama Masyarakat osing Banyuwangi Telah lama melakukan kegiatan membati Semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap bati Para pelaku industri Bati di Banyuwangi melakukan terobosan Terobosan apa sih ya? Salah satunya adalah dengan mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami Kemudian melibatkan desainer nasional untuk memperkaya pembunaan pewarna alam Dan memperbanyak kreasi daerah Acara tersebut dilakukan dalam rangka menuju Banyuwangi Batik Festival dan Suarna Fest yang diadakan di Banyuwangi Tentunya acara tersebut memberikan pengaruh Meningkatnya tingkat ekonomi peracin dan pembangunan sosial budaya masyarakat setempat Anak-anak batik dengan pewarna alami ramah lingkungan Artinya tidak mencemari lingkungan Nah Kita bahas selanjutnya ya Tujuan utama kegiatan pelatihan membatik dengan menggunakan pewarna alami Apa ya? Untuk memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi batik Manfaat dari kegiatan bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi Ya Betul Meningkatkan tingkat ekonomi peracin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat Pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para peracin berarti apa? Nah Anak-anak Dengan batik pewarna alam Para pengrajin bisa lebih untung Karena harga jual batik lebih tinggi Pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan sosial budaya masyarakat Adalah dengan menggunakan pewarna alami Masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar Nah Ada sebuah artikel lagi Yang berjudul Usaha Bolu Meranti Medan Anak-anak Nama meranti berasal dari nama jalan Dimana Bolu ini pertama kali dijual untuk umum Bolu ini memiliki rasa yang khas lembut dan cukup tahan lama Meskipun tidak menggunakan bahan pengawet Nah awalnya dulu ada seorang ibu yang bernama Ailing Suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya anak-anak Yang berlokasi di jalan meranti Makanya dinamakan bolu meranti Wah Apa kalian sudah pernah memakan bolu ini ya? Nah Ini anak-anak ada bermacam varian Ada Coklat keju ya Nah sekarang kita bahas ya Apa saja usaha yang dilakukan sehingga membuat bolu itu terkenal Kira-kira apa ya? Usaha yang dilakukan seorang pemilih ini Sehingga bolu itu bisa dikenal masyarakat luas Tentunya yang pertama menjaga cita rasanya Kemudian dengan membuka berbagai toko ya Dengan nama yang sama Nama meranti ya Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat kota Medan? Nah Apa kira-kira? Iya Usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? Bolu meranti menjadi ciri khas kota Medan Nah ini ada kue budak dari Gresik Apakah di daerahmu juga memiliki sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh? Nah Apa ya di Surabaya? Nah Pisini pun ini memberikan contoh beberapa ya Ada oleh-oleh Kas Surabaya Lapis kukus Surabaya Kemudian ada kenjeran Kerumpu ikan kenjeran Yang rumahnya dekat dengan kenjeran Ada siruf mangrove Dan kemudian disini ada semangi Nah anak-anak semangi ini makanan khas dari Surabaya Namun kalau dijadikan oleh-oleh mungkin kurang tahan lama ya Nah Nah Anak-anak ada aktivitas masyarakat Aktivitas masyarakat di daerahmu Apa ya? Nah disini ada Seorang pengrajin kerang Kalau pengrajin kerang ini biasanya ada di daerah mana? Iya betul Ada di daerah pantai Nah disini ada di daerah kenjeran Kalau di daerah Surabaya Kemudian ada pembuatan barang-barang kerajinan dari pemanfaatan barang-barang bekas Nah itu bisa ditemui di daerah-daerah kalian Nah sekarang bunyi ini memiliki video Simak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salah satu aktivitas masyarakat di daerah Dalam perbuatan salungan Anak-anak ini bisa berpengaruh berhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi Nah anak-anak Itu tadi contoh aktivitas masyarakat ya Yang bisa berpengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi Antara satu daerah dengan daerah lain berbeda Ya misalnya di daerah Surabaya Dibandingkan buninin Surabaya dengan daerah yang ada di sekitar Surabaya Ini buninin memberikan contoh di daerah gerese Ya berbeda ya anak-anak ya Antara satu daerah dengan daerah yang lain Nah anak-anak Dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bersama dalam masyarakat Ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan anggotanya Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab Dengan kerjasama, memahami hak dan kewajiban Serta melaksanakan tanggung jawab Tujuan bersama bisa tercapai Anak-anak masih ingat artikel perajin batik bu Ossing tadi? Sekarang kita analisa Ada pihak yang terlibat peran, hak dan kewajiban dalam masyarakat Siapa saja yang terlibat dalam pelatihan perajin batik Ossing? Ya betul Ada perajin, ada desainer, ada bupati dan ada masyarakat Ossing Mereka memiliki peran masing-masing dan memiliki hak dan kewajiban Misalnya saja, seorang perajin perannya mengikuti pelatihan Haknya mendapatkan manfaat dari pelatihan Kewajibannya membuat batik tanpa mencemari lingkungan Seorang desainer perannya melatih para perajin batik Haknya mendapatkan penghargaan dan jasa dong Dan kewajibannya memperbanyak kreasi motif Bagaimana dengan Bapak Bupati? Bapak Bupati berperan dalam mendukung pelatihan Haknya meningkatkan ekonomi masyarakat Dan kewajibannya mendukung usaha pembati Masyarakat Ossing perannya menciptakan dan mendukung motif batik banyuangi Haknya memperoleh motif batik yang unik Dan kewajibannya harus menghargai kekhasan budaya daerahnya Nah, anak-anak apa yang ada pada gambar ini? Kita bahas setelah segmen yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap dari rumah bersama guruku Halo, anak hebat tetap Surabaya Masih semangat ya? Masih dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak, perhatikan gambar tersebut Gambar apakah itu, anak-anak? Iya, gambar sebuah kota yang bersih Bagaimanakah pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti gambar, anak-anak? Nyaman ya? Nyaman Bagaimana sih usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti gambar terwujud? Tentunya harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kepersihan dan ketertiban Nah, anak-anak Setiap warga negara mempunyai kewajiban tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat Apabila tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat bisa menimbulkan masalah-masalah sosial Perhatikan masalah-masalah sosial apakah yang timbul Iya, betul, ada sampah Ada apa lagi? Kali atau sungai yang kotor Kemudian ada bangunan liar Ada masalah kemacetan lalu lintas Apa sih penyebabnya? Apa jawabnya? Kalau sampah penyebabnya apa? Anak-anak sudah tahu ya Kalau sampah penyebabnya karena kebiasaan membuang sampah sembarangan Nah, di sini ada enggak yang masih membuang sampah sembarangan? Membuang sampah harus di tempat sampah ya, anak-anak ya Nah, karena apa? Karena bisa mengakibatkan tempat kotor Bisa akibat apa lagi? Timbul penyakit Mengurangi keindahan Ya, dan bisa terjadi banjir Kemudian kalau sungai kotor penyebabnya apa? Sungai kotor karena sama membuang sampah dan limbah ke sungai Akibatnya air sungai meluap Mengurangi kualitas air Dan bisa terjadi banjir Kalau bangunan liar Penyebabnya karena bangunan liar dekat saluran air Biasanya dekat trotoar ya Akibat terjadi karena bangunan liar Ada masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan Kalau kemacetan lalu lintas Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pengguna jalan yang tidak menaapi Peraturan Ya, sehingga terjadi kecelakaan Dan membuat pengguna jalan yang lain tidak nyaman Nah, usaha apa sih untuk mengatasinya? Ya, tentunya yang pertama harus adanya kesadaran dari diri kita sendiri Untuk hidup bersih Untuk bertanggung jawab dan taat peraturan Nah, disini ada salah satu contoh untuk mengatasi masalah sampah Misalnya dengan pengolah sampah Dipilah sampahnya Ya, ada yang dijadikan kostum pakaiannya Fashion Nah, bagus bukan ya? Ada yang dijadikan tempat pensil Dan disitu kita bisa menggunakan kaos bekas untuk tas belanja Nah, anak-anak dibiasakan ya Kalau belanja tidak memakai kresek Namun memakai tas pakaian Tas dari kain Maksud dari buninin ya Nah, anak-anak Kegiatan-kegiatan yang bisa mengatasi masalah sampah itu Sekaligus bisa menambah nilai suatu daerah Nah, disini ada partisipasi masyarakat bisa membuat Surabaya bersih Nah, bagaimana? Bersih bukan Surabaya kita? Jangan dikotori ya Nah, anak-anak Sekarang kita sudah masuki kesimpulan Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini tadi? Iya, anak-anak diingatkan kembali sama buninin bahwa Kegiatan masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi Dengan menghargai kebudayaan Memperkenalkannya ke masyarakat luas Misalnya tadi dengan apa? Dengan mengunjungi tempat-tempat wisata Dengan berkegiatan membuat usaha Membuat keracinan dan makanan khas Kemudian Anak-anak Tadi keunikan suatu daerah dan masyarakat Menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan Nah, berikutnya adalah Aktifitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, budaya, ekonomi Setiap daerah berbeda Sama apa berbeda? Berbeda ya Nah, akibat-akibat yang timbul Karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat Adalah masalah-masalah sosial Apa tadi? Masalah sosial contohnya? Betul, sampah Kemudian ada kali atau sungai yang kotor Ada bangunan liar dan ada kemacetan lalu lintas Nah, maka dari itu Anak-anak Hak dan kewajiban Harus dilaksanakan dengan seimbang Dan dengan penuh tanggung jawab Anak-anak Kondisi masyarakat yang menerapkan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik Dapat memperlancar pembangunan Ya, betul lah benda Betul ya Nah, sekarang kita beralih ke tugas Tugas yang pertama Carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu Dan kegiatan khas yang berpengaruh pada pembangunan Tadi sudah dicontohkan sama buninin ya Kalian bisa mencarinya lagi Ya, terutama yang ada di daerah-daerah dekat kalian Tuliskan keunikan atau kekhasan dan manfaat terhadap kehidupan masyarakat sekitar Yang kedua Jelaskan akibat yang ditumbulkan bila tidak ada tanggung jawab dalam masyarakat sekitar lingkunganmu Sudah paham dengan tugasnya anak-anak? Nanti kalian kerjakan Kemudian kalian kumpulkan ke bapak, ibu, guru masing-masing ya Nah, supaya mendapatkan nilai Nah, anak-anak tidak terasa sudah kita mau berakhir ya Anak-anak buninin mengingatkan kepada kalian Tentang, jangan lupa 3N Apa itu 3N? Mencuci tangan pakai sabun Menjaga jarak Dan memakai masker Ya Oke, anak-anak Sampai di sini dulu Semoga Apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita Jangan lupa tugasnya Kita akhiri dengan doa ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah, anak-anak Sampai ketemu kembali Dalam episode berikutnya Tetap dalam program belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih